Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang cara pasang persneling atau kartu pemindah gigi motor GL Neotech temen-temen nah seperti ini kartu pemindah giginya nah kemudian ini adalah 4-4 pendukung temen-temen nih Oke ya Nah cara pasangnya bagaimana dan step by step nya seperti apa langsung saja kita ke tutorialnya pertama kalian masukkan ininya ini cara saya lu ya stopernya ini ada pair stopper kemudian stopernya kemudian baut 10 yang seperti ini nih kemudian ring nah cara susunya bagaimana cukup mudah masukkan sini seperti ini nah menghadapnya seperti itu ya kemudian masukkan ring ringnya sini lalu pair oke 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 kita pasang setiap mekanik itu berbeda-beda cara pasangnya nah ini cara saya temen-temen oke 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 pasang seperti ini kemudian kita kencangkan ya Nah dan pastikan ini bisa bergerak seperti ini Oke kemudian langkah selanjutnya kalian ini cari pennya kecil seperti ini kemudian masukkan ke lubangnya ini Oke kemudian pasang bintangannya dan kalian ambil tang tang lancip atau tang apapun kita putar atau tekan ke bawah kemudian kita paskan ya Nah setelah seperti ini kemudian pasang baut 10 temen-temen kemudian kalian bisa kencangkan Oke nah ini sudah jadi tinggal kita pasang garpu pemindah gigi atau persenelingnya nah yang harus kalian ingat adalah ada ringnya nah ring ini masuk sini nih nih kemudian kita pasang nah seperti ini kemudian kita tes kita tes dengan cara ini perseneling tuasnya ini pasang kemudian kita cek pergerakan disini nah oke ya ini satu ya kemudian ini dua jadi satu satu itu maju kemudian setengah itu 0 kemudian kebelakang lagi 2 karena ini bahasa gambarnya adalah maju mundur 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 nah ini kosong temen-temen oke jika jika di tekan ke depan maka ini gigi satu terkunci kalau ke belakang setengah maka gigi nitral karena ini 6 bit dan polanya itu maju mundur 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 kalau mau mau menambah gigi percepatan itu mundur kalau mau mengurangi gigi percepatan itu maju jadi seperti itu seperti itu oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye 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 bye